Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya KFF kali ini saya akan merakit speaker amplifier Bluetooth ya speaker Bluetooth dan yang paling mudah ya caranya paling mudah Oke pokoknya kalian pasti bisa komponennya hanya seperti ini aja ya Oke untuk yang pertama komponennya adalah ini adalah amplifier plus Bluetooth ya X yp15w ini untuk tipenya ya ini disini outputnya memiliki 30W kali dua ya kanan dan kiri disini untuk power inputnya 8-24 volt ini untuk speaker 1 dan speaker 2 ya jadi disini speaker nya sudah stereo alias R dan R oke disini untuk power dan ini speaker ya di modul ini juga dilengkapi dengan input Bluetooth ya jadi tidak usah menambah modul lagi disini sudah sudah praktis hanya satu rangkaian modul sudah ada input modul Bluetooth dan amplifier oke selanjutnya ini adalah untuk modul charger baterai sekaligus ada step up nya ya jadi satu modul jadi jadi satu modul untuk dua fungsi ya untuk ngecas baterai dan step up arusnya nah disini untuk pengatur kontrolnya dan sini untuk output dari modulnya ya Oke ini punya untuk ngecasnya memakai micro USB ya masih model micro USB input ini untuk baterai dan sebelahnya untuk output ya Oke jadi sangat praktis ya dan harganya pun sangat murah dan selanjutnya adalah baterai lithium 18650 3,7 volt 4800 mAh jadi lumayan gede ya ini untuk baterai saya menggunakan satu saja dan untuk speaker nya saya menggunakan speaker new asoka 2 inci 4 ohm 12watt 12watt ya ini dua buah seperti ini kalian juga bisa menggunakan speaker yang lain menggunakan speaker 3 inci atau 4 inci pun masih bisa ya yang penting maksimal untuk outputnya adalah 30watt karena untuk modul ini maksimal adalah 30watt Oke gimana cara membuatnya simak video sampai habis ya jangan di skip agar kalian bisa membuatnya Oke yang pertama kita ambil untuk modul charger nya ya modul charger plus step up ini disini saya akan menyolderkan baterainya di tepat untuk baterai ya Nah ini untuk baterai positif dan di sebelah kiri untuk baterai negatifnya Oke seperti ini sangat mudah sekali pastinya kalian bisa juga membuat di rumah dengan model yang murah ya karena dengan membuat sendiri hasilnya akan lebih memuaskan dibandingkan kita membeli di pasar ya Oke seperti ini ini untuk baterainya sudah kita pasang dan sebelum kita pasang outputnya ke modul amplifier ini kita harus naikkan dulu ya arusnya ya dari 3,7 volt kita rubah menjadi 12 volt ya Nah di sini saya menggunakan multimeter untuk mengetahui tegangan output dari modul ini kita putar dulu kita atur ke 12 volt ya ke 12 volt kita putar ke kiri Oke ini kelewat ya lewat kita turunin lagi jadi pas ya harus pas jadi 12 volt kalian juga bisa lebih ya tapi di sini saya sarankan 12 volt saja karena untuk baterainya agar lebih kuat ya oke cukup ya ini 12 volt sudah jadi dari input baterai 3,7 menjadi 12 karena untuk memenuhi tegangan dari amplifier ini Oke selanjutnya saya akan pasangkan kabel ya kabel ke modulnya ini negatif warna hitam dan positifnya warna putih sebelah sini Oke ini sudah selesai cukup mudah sekali kalian bisa juga ya mencoba di rumah ini cara untuk mengecasnya ya jadi di sini saya juga mengetes untuk mengecas baterainya apakah alat ini berfungsi atau tidak di sini saya menggunakan chest HP biasa ya saya sampai biasa adaptor 5 volt di sini saya akan colokan ke modul dari charger HP plus step up nya satu bentuk alat dua fungsi ini sangat praktis kali oke ini nyala merah tandanya baterainya sedang mengisi ya dan jika baterainya penuh maka indikator sebelah warna merah itu akan menyala warna biru ya itu artinya baterainya sudah full ini merah berarti tandanya sedang mengisi Oke selanjutnya kita akan memasangkan ke amplifier nya ya sebelum itu saya akan pasang dulu speaker nya ya ini yang warna merah adalah positif dari speaker dan kabel warna hitam adalah negatif dari speaker di sini saya sudah pasangkan ya ke speaker nya ya agar mempersikat waktu dan durasinya ya oke ini saya letakkan di sini dan saya akan pasangkan ke output speaker positif dan negatif speaker 1 dan speaker 2 ya sini saya putar dulu kita longgarin dulu untuk soket dari speaker nya ya ini speaker 1 negatif speaker 2 positif lalu kita kencangkan ini ya pokoknya sangat mudah sekali bisa juga kalian kita langsung solder kan di bagian bawahnya ya di sini karena ada soketnya soket jepit jadi kita gunakan soket aja biar praktis dan lebih mudah tanpa solder Oke ini kencangkan lagi untuk speaker 2 nya ya nah ini untuk powernya nih kita kendorkan dulu dan kita pasangkan yang tadi kita sudah atur ya outputnya menjadi 12 volt kita masukkan ke sini karena ini untuk tutorial ya untuk skema jadi saya tidak menggunakan saklar kalian jika menggunakan saklar lebih bagus ya jadi bisa mematikan dan menyalakan menggunakan saklar karena ini tidak menggunakan saklar jadi langsung menyala ya bluetooth amplifier nya seperti ini oke rangkaiannya sangat mudah sekali ya jadi hanya dari baterai ke modul charger dari modul charger amplifier lalu ke speaker untuk rangkaiannya sudah jadi selanjutnya kita mulai pengetesan ya saya ambil HP saya ambil HP dan saya nyalakan bluetooth lalu kita buka bluetooth nya ya lalu pencarian kita cari tunggu sesaat sampai modul bluetooth selanjutnya ini terdeteksi ya oke tunggu sebentar ya ini belum terdeteksi belum muncul ya oke coba kita scroll ke atas kita cari oh ini dibawah ya XYP15W kita sambungkan saja langsung dan ini sudah tersambung lalu kita akan buka YouTube dan kita mulai nyalakan dan kita dengarkan hasilnya bersama-sama ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!